Terima kasih yang masih menyaksikan sebut termas. Paling cekap kali ini pemirsa, Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini kembali menyelenggarakan Kebumen International Expo atau KIE. Yifon ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten dalam menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan produk unggulan dengan tema Trade, Tourism, Investment, dan Geopark. Promosikan produk kreatif Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menggelar Kebumen International Expo atau KIE. Di tahun sebelumnya, kegiatan serupa berhasil mendatangkan lebih dari 240 ribu orang atas dasar itulah pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menggelar KIE yang berlangsung di alun-alun Kebumen pada 17 hingga 24 Juni 2023. Bupati Kebumen Arif Sugianto mengatakan tujuan diselenggarakannya KIE diantaranya untuk mempromosikan potensi produk dan jasa unggulan Kabupaten Kebumen kepada kalangan investor dan konsumen dari dalam dan luar negeri. Menyediakan sarana interaksi bisnis dengan dunia usaha dan investor dari dalam dan luar negeri. Menurut Arif, event KIE merupakan sarana untuk mempromosikan Kabupaten Kebumen pada sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Namun, pada gelaran KIE tahun ini lebih diperkuat dengan Geopark yang belum ada pada KIE 2022. Hal ini dimaksudkan agar Geopark Kebumen bisa lebih mendunia. Banyak kegiatan bersorawan ataupun memperkuat alami dan adanya tiga ulaman yang lebih dari tahun ini. Kemudian, yang membutuhkan lagi, kegiatan banyak-banyak stand-stand yang lebih banyak untuk RKM. Yang diisi setipun, yang biasanya ada dua slot, sekarang ada tiga slot sampai di sana. Yang diisi setipun, ketika penemuan ekonomi naik, berarti komputaran keuangan ini sudah cukup besar di Kabupaten Kebumen. Sehingga diharapkan progabar ekonomi naik dan akan bila pemintasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen kemarin sudah 2 digit, 1,4. Cukup tinggi. Memang jarak untuk melepaskan diri dari pemiskinan di Kabupaten Kebumen sangat jauh sekali, dari 17, sekarang sudah 16, sehingga itu salah. Bagiannya, kemudian bisa tebus 50-50. KIE resmi dibuka dengan opening ceremony yang begitu sembarang, dengan penampilan koreografi tari lawet dan cepetan khas kebumen serta pesta kembang api. Dengan tagline KIE 2023, Ngerekso Bawono Munduh Raharjo menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten berusaha mengekplorasi potensi daerah dengan karya-karya kreatif menuju kebumen yang lebih makmur dan sejahtera. Dari Kebumen, Pariyanto, Penyumas TV, melaporkan.